Sempat mengalami kelangkaan, minyak goreng kembali muncul di etalase baik di pasar maupun juga di supermarket. Tapi dengan harga yang tidak seperti sebelumnya. Lantas kira-kira kalau diganti dengan minyak alternatif, perbandingan harganya seperti apa? Harga minyak goreng sawit merangkak ke angka 25 ribu rupiah per liter dari sebelumnya 14 ribu rupiah per liter. Dibanding minyak goreng nabati lain, harga minyak goreng sawit masih jauh lebih rendah. Harga minyak zaitun misalnya 90 ribu hingga 160 ribu rupiah per liter bergantung pada jenisnya. Demikian halnya harga minyak kelapa, minyak jagung dan minyak bunga matahari. Warga memilih menghemat minyak goreng sawit alih-alih berganti menggunakan minyak goreng alternatif. Rendah kalau kolom atas mah, gak usah dipikirin di baratnya ya bisa beli. Kalau yang kalau menengah ke bawah kan harus inilah. Emang kita butuhnya minyak sawit, kalau minyak yang lain kan lebih mahal. Yang irit-irit aja gitu. Biasanya banyak sekarang diirit gitu. Meski harganya jauh lebih mahal, minyak goreng alternatif dinilai ahli gizi lebih baik bagi kesehatan. Kalau misalnya tetap harus dengan memasak, pastinya nanti memasak menggoreng berarti minimalisir aja jumlahnya. Kemudian kalau misalnya mau beralih dari minyak kelapa sawit, berarti bisa menggunakan misalnya alternatif yang aman buat menggoreng ya. Itu misalnya bisa contoh minyak kedelai atau minyak jagung. Itu paling tidak lemak jenuhnya lebih sedikit dibandingkan minyak kelapa sawit atau minyak kelapa. Dilihat dari kandungannya, minyak zaitun mengandung omega 3 dan 6 serta asam lemak tak jenuh tunggal. Minyak alpukat mengandung antioksidan dan vitamin E. Selain berbeda dari sisi kandungan gizi, minyak goreng alternatif cenderung memiliki titik panas rendah, sehingga tidak semua makanan bisa digoreng dengan cara yang sama. Perbedaan-perbedaan yang mencolok itu adalah titik didih atau titik panasnya minyak-minyak tertentu. Jadi contoh kayak avokado, minyak zaitun, itu sama flagship, mereka tidak punya titik panas yang tinggi. Jadi mereka tidak boleh sebenarnya untuk dimasak secara panas banget. Chef Michael menambahkan minyak kelapa sawit lah yang sejauh ini menghasilkan tingkat kegaringan atau kerenyahan yang tinggi. Sementara itu minyak nabati lain bisa menjadi alternatif, namun perlu diperhatikan perbedaan sifat dan kandungan minyak membuatnya tidak bisa digunakan untuk semua jenis makanan. Roni Satria, Septen di Peradanan Jakarta